membuat kue coba tebak kue apa ini menggunakan alas baru ya ini kuenya sedang dalam proses tadaaa kue apakah itu nanti kita lihat setelah jadinya Oke apakah-apakah nah ini sudah jadi ini ya kue keju ini kue keju atau kastengau nah masih ada ini satu setengah sudah saya isekin toples disisanya kalau sudah dingin baru kita masukkan ini mungkin kemungkinan jadi satu toples setengah ya satu setengah toples ini ya jadi telur guning telur putih telur satu sama butter sama margarine garam Oke saya akan sarapan mie dengan mbak itu buatan sendiri ini cabe yang merah-merahnya itu bawang jagung sel satu dan ini lelapan sama rujak buah persik kalau kita buah persik ya buah persik itu sama timun sama menggunakan kecap kecap manis pedas-pedas manis Nah setelah itu nanti lanjut baking buat dibawa ke rumah mertua Oke ini udah jadi salah satu cake yang mau dibawa ke rumah mama mertua ya ini chiffon pandan cake pandannya ya saya apa paket dari Nisha Nah ini tanpa harus dibelat dia crack sendiri ini menggunakan delapan telur Nah lanjut kita akan membuat banana cupcake di jadi banana bolu kukus pisang Hai kalau pakejunya udah bagus ya ini kloter kedua dari buat antara bertua ya Nah ini bolu kukus pisang ini mekar banget Nah kita lihat sebelumnya tadi itu kayaknya kebanyakan air yang dibawahnya air kukusannya sekarang kayaknya oke banget Mari kita lihat ya Nah pas jadi air yang kukusannya itu enggak boleh terlalu banyak ya dan juga saya lapisin kayak gini Oke saya sudah selesai untuk ke antaran ke rumah mama mertua saya untuk besok ya jadi ini chiffon cake nya jadi yang dibawah itu saya taruh di atas jadi lebih kelihatan bagus kayak ada celah-celah ke ikan setengah ke keju sama eh cupcake bol bolu kukus pisang ini seret lima lima di sini ya ini akan saya taruh di kulkas yang ini enggak usah enggak perlu ditaruh kulkas ya habis kelar dari memanggang buat antaran buat besok ya ini saya baru makan siang ini udah jam 6 sore jam 6 lewat 15 ya udah telat nggak apa-apa ini nasi goreng pakai nasi goreng pedas ya jadi cabai bawang merah tepung bombay merah tepung bombay biasa garam kasih kaldu ayam bubuk kasih lada bubuk kudah enak banget ini sambal aduk hijau kol telur kerupudang selamat menikmati pagi mangce bc pagi ini saya mau baking chiffon cake pandan sama nanti kalau sempet ya mau bikin muffin banana bukan muffin bolu kukus banana bolu kukus bisa mekar karena kebenaran ada dua pisang itu kenapa banyak ini saya mau bawa ke rumah mertua ya Insyaallah besok kita ke rumah mama mertua di kota lain nah ini seperti biasa bisa dilihat resepnya di YouTube channel saya ya ini minyak goreng santan saya pakai santan bubuk dikasih air tepung terigu susu bubuk maizena dan jus jeruk nifis saya pakai yang instan aja pasta pandan putih telur kuning telur kayak gitu ya oke satu cake udah sudah jadi buat dibawa buat dibawa ke rumah mama mertua besok ya nah ini chiffon pandan kayak gitu cantik banget ya tadi tadi dia ngembung yang bener sekarang pas dikeluarkan dari oven udah ngempes nah sekarang kita harus cepet-cepet balik ya tunggu sampai dua jam jadi ini agak basah ya karena tadi saya kelebihan airnya air yang kukusannya ya nggak apalah kita akan coba enak banget mekar dan karena cetakan cupcake saya itu kecil seperti ini ya sedang bukan yang besar jadi dia pas narok kertas cupcakenya enggak bagus enak banget kayak kayak makan pepes pisang apalagi pisang tadi mau ngampung ya mantep ini pas enggak terlalu manis enggak terlalu hambar pas manisnya enggak kemanisan oke ini sudah dingin nanti saya akan pack ini saya lagi memakai yang ke dua kalinya jadi dapatnya berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sekitar 10 mungkin ya oke ini bolu kukus pisang saya udah kelar jadi jumlahnya berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ada 10 untuk ukuran cetakan bolu kukus yang sedang ya kalau yang besar mungkin dapat enam nah ini udah selesai dan udah saya cicip manisnya pas nggak terlalu manis dan nggak kemanisan jadi pas bener untuk minum teh tehnya ngolah orang Rusia itu biasanya kalau dia makan yang manis tehnya tawar jadi nggak pakai gula jadi ini enak banget sementara chiffon pandan cake saya lagi menunggu 15 menit lagi sudah 15 menit saya akan keluarkan dari loyangnya kemang cbc jangan lupa ya untuk di selalu di tonton video channel YouTube saya jangan lupa dikasih like dikasih komen kemudian di share di tekan tombol notifikasinya supaya mang cbc tidak pernah ketinggalan video video saya yang lainnya oke selamat siang dari Rusia hari ini panas banget ya ini tanggal berapa tanggal 25 Agustus masih musim panas nanti udah masuk 1 September itu udah masuk musim gugur dan itu dingin nah jadi kita akan makan ini di rumah mama mertua mama mertua juga sudah beli tart ya kuitart tapi untuk yang disana saya nggak bisa videokan ya karena ya privasi karena mereka suka privasi oke buat pendatang channel YouTube saya yang baru jangan lupa untuk perlengganan dan selalu dukung channel saya oke paka-paka selamat siang dari Rusia saya bukan 10 tapi 11 satunya udah saya maem enak banget tuh bagus ya jadi saya sarankan kalau di Indonesia pakai yang cetakan beluk kukus yang besar yang yang apa ya yang nggak tinggi tapi dia lebar kayak gitu yang ini sedang jadi dia nggak terlalu mekar kalau dia pakai yang lebar itu dan besar itu jadinya nanti mekar banget nah ini meskipun kayak gitu ini enaknya ini kayak dikasih mises tapi ini nggak dikasih mises loh jadi ini dari buliran pisang itu dan enak banget pisang yang saya pakai itu yang di Rusia cuma ada pisang kapendis nah kalian bisa pakai pisang apa aja pisang raja juga boleh atau kalau dari kalau di Batam bisa pakai yang pisang susu ya atau namanya baranang oke paka-paka nggak susah ya ini agak croak sedikit ya apa namanya nggak gompel kulitnya yaudahlah mau diapain kayak gini dia nggak tau kenapa tapi overall is very good mungkin kelamaan manggang saya manggangnya 5 menit tapi ini lihat bunga 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 ini kayaknya bagus banget ya tuh lihat ini akan saya ginikan aja jadi karena saya nggak mau pakai yang raku itu pertama dia apa namanya makan tempat ya karena saya sudah ini mau ngerjakan yang lain juga oke jadi sekian dulu untuk video saya nanti pas waktu motongnya saya akan kasih lihat di video singkat aja ya kayak gini oke apakah jadi pas naruhnya nanti yang bawahnya yang itu di bawah jadi ini di atas bisa kalau mau menutupin gompelnya dikasih gelas apa namanya olesan ya kayak yang coklat atau coklat putih dikasih apa kayak blue band tinggal dilelehkan maksudnya dikasih mentega atau bator tinggal dilelehkan diatasnya tapi saya nggak mau ya nanti beda rasanya jadi ya original aja kayak gini sifon pandan cake nya oke apakah-apakah memang cbc jadi ini yang akan saya bawa di rumah mama mertua saya ini bol pisahnya saya sudah wrap seperti ini ini akan saya masukkan di kulkas ya nggak apa-apa ya karena di perjalanan kita itu lama 6 jam nah ini kue kiju kue kiju atau kastengel ini nggak perlu di wrap nah ini ini juga nggak perlu dimasukkan di kulkas sifon cake karena orang jualnya juga nggak pernah dimasukkan di kulkas ini saya pakai santan bubuk ya boleh juga pakai santan bukan santan bubuk tapi biasanya kalau pakai santan bubuk itu nggak basi ya tapi terserah sih nggak apa-apa ini udah dingin jadi sudah saya alasin juga dengan kertas roti baru di kayak gini coba kalau saya bisa jual ya disini hahaha bercanda ya kayak gini enak banget meskipun kayak gini gompel-gompel ya nggak apa-apa yang penting rasanya jadi saya putuskan untuk yang ini ditaruh di atas jadi supaya ada bagus-bagus ya ada kayak gua-gua celah-celah kayak gitu kan jadi keren kayak gini ketimbang yang dibawanya ke atas nggak terlalu bagus menurut saya jadi ini aja dia cukup oke mancbcs sekian dulu packing saya sudah packing juga tinggal cuci piring dan kasih makan si kecil oke apakah-apakah sampai jumpa lagi di kota mamamorto saya ini saya baru makan siang ya ini jauh jam 6 lewat 15 menit papan ini udah keselurian karena tadi udah baru-baru keluar tinggal habis makan baru cuci piring ini enak banget ini sambal ladu hijau ini pakai cabai giling ya tapi giling lada garam kalau yang bubuk wah mantap ini gerup udang beli online disini hmm kenapa 2 telurnya karena telurnya kecil ukuran C1 ukuran C1 ukuran C1 sekitar 55 atau berapa ya apa hmm mantap ini daun dill lalu kelop hmm si kecil lagi tidur jadi saya akan lanjut makan lagi apa-apa jadi saya akan lanjut makan lagi apa n